Ini sih nikmat yang kebangetan Anak banget! Biar makin nampol pedesnya Bismillahirrohmanirrohim selawagin besti Assalamualaikum temen-temen tete semuanya Balik lagi sama tete disini Ini temen-temen kali ini aku mau review makanan di daerah mana? Di daerah Bekasi Selatan Kenapa aku datengin kesini? Karena ini ya konon katanya viral dan hits gitu Disini tuh hits banget Sampai sebenernya dari bulan puasa aku mau kesini Tapi pas aku cek ya full terus Karena aku mah gak lewat-lewat orang dalam ya Jadi aku mah memang pure datengin ya Datengin aja langsung gitu Jadi kalau full ya aduh nanti aja deh gitu Pas sekarang baru nih kesampean sekalian ke daerah Bekasi Oh kita makan yang di tempat itu loh Katanya enak banget dan banyak banget penuh pilihannya Ada apa aja sih? Langsung masuk aja yuk kita cek yuk Wow kita lihat nih Ini aku padahal udah dari pagi banget Aku pikir harus udah pagi Ya sekitar jam sebelasan tuh Jam sebelasan Jam sebelasan ya biasanya memang baru pada buka kan Tapi udah penuh guys Nanti kita cek menu-menunya Antri Kita antri dulu Guys ini tuh kan namanya itu Tempat makannya tuh Gudeg Prambanan Tapi pas aku lihat ternyata menu-menunya tuh bukan cuman menu Gudeg doang Nih ada menu Sundaan juga ada nasi timbel loh Ada nasi timbel, ati ampela Paketan nasi timbelnya tuh gak nyampe 30 ribu nih Dari 24 ribu sampai 34 ribu Garang asem Aduh ini enak banget Gado-gado Menu Gudegnya juga aneka macem Ada pepes-pepesan Aduh banyak Tapi aku mau makan pilihan yang ada disini Nih ya Ikan mas, patin, teri, tahu, jamur, botok Ada kembung, ada pedak Ini apa mbak? Garang asem Oh garang asem Oh garang asem, enak tuh Sama ini nih yang langsung menarik aku tuh Tempe Sambal beledek Mbak aku mau dong mbak Nih pake ini mbak Pake sambal beledek Sama buntil Buntilnya mau payah pas singkong Oh ada dua as singkong aja Singkong aja Pake rawit-rawitnya Oh di atasnya biar Wow Wow Mantep banget Ah pake pepes pedak Tah Pake pepes pedak Mau berutu dong Dua aja Wah ini dia menu-menu yang aku pesan Terima kasih pak Jadi komplit banget guys Disini kalian kalau mau makan yang gudekan gitu juga ada Ini aku campur-campur menu gudek dan menu-menu yang bisa sama nasi liwat ya Masya Allah Tadi aku pesan yang ada di piring aku ini Ada krecek Ada gudek Ada sampel beledek Sama buntil Gak lupa Kayaknya Kalau makan kayak gini Harus ada ikan asin-asinan gitu Adanya ikan asinnya pepes pedak Yowes Aku pesan pepes pedak Tuh kita buka pepes pedanya Wow Ini aku seneng banget sih ngeliat pepesnya Gak pelit loh Lihat ini banyak banget Seneng banyak kemangi Kayak gitu-gitunya tuh daun-daun begininya Uh mantep banget Bismillah Hmm enak Fixed enak banget Dan ini Ada yang suka sama kayak aku Sate berutu Pas di mulut tuh empot-empotan Hmm mantep Dan ini Garang asem guys Uahnya tuh sugar banget ya Kalau garang asem Karena dia pake tomat muda Ada juga yang dipakein Limbing muluh Hmm Bismillah Kita coba Uh Segar Pantes Banyak banget tadi itu Orang yang beli online Bismillahirrohmanirrohim Cocol kesini Pake krecek Pakein lagi rawit Pakein sambel Nih Sambel beledeknya sampe ke tutup Nih sambel beledeknya Wow Dobel-dobel jadi pedesnya ya Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Asli ini enak banget Enak banget Masya Allah Liat dong Si sambel beledeknya Tuh Tambah lagi rawit-rawitnya Kita campurin sama si sambel beledeknya Nih Cabai rawitnya Kita emek-emek Campurin ke sini Biar makin nampol Pedesnya Uh Mantep Kita coba Gudegnya Hmm Fix Ini sih Nikmat yang kebangetan Tuh Liat pepesnya Daun-daunnya Banyak banget Dan aku suka banget Pepes yang begini Karena itu menambah Kenikmatan Si daun kemangi ini Wow Kerecek ini sih Juara Kerecek Kasih ini Berutu Emek-emek Bismillah Enaknya pake banget Ini gimana ini Nih Buntil ya Pake Apa sih namanya ini Kelapa yang dikasih teri itu Botok Bismillah Hmm Hmm Mencernya enak banget Campur-campurin semua kesini Sambal bledek semuanya Aku suka ini Sambal bledeknya itu Dia kan pake tempe Terus Dia pake bawang Rawitnya banyak Jadi selain pedas Dia gurih Dan pulen dari tempe Kalian mesti cobain Sambal bledeknya ini nih Kalo ke Rumah makan ini Si gudeknya Santannya itu Itu bikin creamy banget Dan ininya tuh Manisnya tuh Pas Si nangkanya Hmm Kalo kereceknya Aku suka tekstur kereceknya Gak kopong-kopong Jadi dari si kulitnya tuh Yang Tebel-tebel Pas mereka menciut Dijadiin kereceknya tuh Kenyalnya tuh berasa banget Hmm Enak banget Kalo pepes pedaknya Gak usah ditanya Jadi tadi ini bikin Aku jatuh cinta Ini pepes pedak Bumbunya banyak Ya Rempah-rempahnya banyak Dan pedaknya gede Mantep pokoknya Nah Kasih lagi Besti Aduh Gimana ini Besti Kok enak banget Begini sayang Temen tete Hayu ngahuap deh Isah sarengan Uh Bismillahirrahmanirrahim Ini kalo dibawah Kita milih menu Pasti lapar mata Karena menu-menu yang disajikan Itu begitu menggoda Wow Aku pikirnya cuma khusus Masakan Jawa aja ya Kan namanya Gudeg Prambanan Jadi Masakan-masakan Jogja gitu ya Ternyata Ada menu-menu Sundanya juga Ada nasi timbel ya Kalo nasi timbel Sunda kan Bukan Jawa kan Sunda sih setau aku Kalo nasi timbel Tuh Bismillahirrahmanirrahim Selawagin Besti Wow Kerecek Ini rawit bertebaran loh Dari kerecek Dari buntil tadi Dimana dari Si sambal beledeknya itu Uh Mantep Masih sambalnya cabainya gak anjil Iya ya Pedas ya Bismillahirrahmanirrahim Brutunya gurih Brutunya yang aku lihat Biasanya kalau aku beli sate brutu Si brutunya tuh masih Ada tulang-tulangnya gitu Jadi ini cuma mengambil bagian si daging Gak ada daging kalau brutunya banyak kan kulitnya Emang kulit sama lemak-lemaknya aja Gak ada tulangnya Kita yang makan brutunya gak perlu pakai bersih-bersih Ini tuh Udah gak ada tulang-tulangnya Masya Allah Sambelan kasih rawit besti Ini bener-bener Bener-bener definisi kalian kalau mau makan nikmat kesini deh Harus banget cobain Nikmatnya sudah ada salah Tapi pedesnya masih sopan loh Meskipun tadi rawitnya berjubel ya Karena si rawitnya tuh di ini dulu ya Dimasak gitu Jadi gak Pedesnya tuh masih sopan Sambel bledet juara sih Kurih nikmat Hmm 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 Habitan lagi Ini pakai sepeda nih Habis sendiri aku Udah gede banget tuh Hmm 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 Bener banget tuh ya Wow Pedain lagi Kalian harus mencobain pepes pedanya deh Favorit banget ini Aku cinta banget sama pepes pedanya Banyak banget Rempah-rempahnya Itu si daun-daunnya itu Bumbunya tuh teruabal Uh Pedanya gede Dagingnya banyak Ngeresep banget bumbunya Kayaknya makan si pepes peda Sama si sambel bledet Itu udah pasangan yang tak bisa terpisahkan Kayak Romy & Juliet gitu Hmm 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 Habis guys Tinggal apalanya Wow Tinggal ini ya Garang asam nanti ya Karena disatuin dia berkuah Nggak cocok Review sendiri aja Bismillah Hmm Hmm Tuh Pedanya sampe bersih banget Kita bersihin besti Pedanya Ini asli Ini Pedak Kenapa bisa senikmat ini sih Pepes pedanya Tunggah Tunggah balai ya Kayak habis loh Enak banget sih Asin, tapi aku suka Pedanya asin Tapi aku suka banget, sampe habis loh sama iniannya Ini enak banget loh, Mati pesen ga ini? Pepes pedak, engga? Belum pada pesen Kita mau pesen buat buah Pada makanannya duduk, aku mau Oke guys, setelah tadi kita menikmati menu tadi ini Sebenernya ini tadinya aku tujuannya sih mau pake nasi Tapi itu udah habis banyak banget, aku kenyang banget Sekarang ini kita coba gaduh saja Ini namanya garang asem Jadi garang asemnya disini tuh dia dipakein tahu Ada potongan ayam, dua potong Ada tomat, bawang putih dan juga serta rawit daun salam Kita coba kuahnya Seger banget guys Seger ada asem-asemnya gitu dari tomatnya Kita coba tahunya Hmm Tahunya endes Ini tomat ijo tapi ada juga yang suka pake blingbingulu kan Tapi ini dia pake tomat ijo, seger banget ini tomatnya juga kita coba makan Hmm Akan lebih nampol lagi Enaknya ya Kerawit Bismillah Bismillah Tidak Selalu menyiapkan perut kosong kalo mereka konten Udah pasti dong Jadi biarkan mereka makan dulu ya guys ya Kasian ya Yang penting ini sudah aku review rasanya dan mau aku lanjutin makan sampai habis Oke Oke guys Teh Teh bangun Teh 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 bangun Teh Udahan Teh Udah ya Ya ampun Ya ampun saking nikmat dan kenyang banget Ini kamera udah roll Udah Ya ampun Saking nikmat banget makan kenyang sampai full Penuh rasanya ya Mantuk Kebetulan di sini di bawah AC Jadi adem banget Hehehe Udah guys Eh kalian udah pada makan semua Udah Alhamdulillah udah pada makan Aku juga udah selesai makan Waktunya kita tanya Harga dan juga alamat lengkap Oke Cus ikut aku Caraca yang harga lah Kalo ngumpulkan nilai nyawanya Udah Alhamdulillah Udah Guys sekarang tinggal kita tanya Kalo harga sebenernya di sini sih udah tertera ya Tuh Nasi gudeg itu mulai dari harga Ada yang Rp22.000 satu paketnya loh Tuh Nasi gudeg telor Gudeg ceker Ini Rp22.000 Ada yang Rp17.500 Masya Allah Ini harganya ada yang Rp17.500 loh Jadi nasi gudeg itu dari mulai harga Rp17.500 Sampai harga Rp43.000 Kalo Rp43.000 udah komplit banget Ada ayam, ada telur, ada tiampela Ada paket oleh-oleh nih Kalo misalkan mau dibawa pulang ke rumah Atau mau ngasih orang Bisa paket oleh-oleh cuma Rp121.000 Itu tuh udah dapet gude, krecek, ayamnya separo, tempe bacem empat, tahu bacem empat, telur empat Ada yang paket oleh-oleh Rp85.000 Terjangkau Terjangkau sih Dan tempatnya enak Tempatnya gede guys Kalo misalkan kalian ada acara-acara arisan atau acara keluarga Ada yang ulang tahun Pas banget sih harganya juga masuk di kantong Nih aneka pepes-pepesan Kita langsung liat disini aja harganya tuh Biar jelas ya Aneka pepes Dari mulai harga Rp11.000 sampai Rp20.000 Ada pepes jamur, tahu, teri, pedah, ikan patin, ikan mas, ikan kembung Sate-satean, ada sate usus, sate kulit ya Sama sate tadi tuh belum masuk kesini ya Sate brutu ya Oh ada brutu Terjangkau semua sih harganya Nih guys tuh harga-harganya tuh Murah semua Terjangkau lah ya Terjangkau Karena tempatnya enak Jadi tempatnya udah kayak resto Bukan rumah makan Resto Sampe pules aku Ber-ac juga Ada tiga lantai Wah luar biasa Kita tanya langsung alamatnya aja Assalamualaikum Mbak Hintan Aku mau nanya nih Alamat lengkapnya dimana sih ini? Oh di Jalan Raya Pekayo nomor 6A Jalan Raya Pekayo nomor 6A Ini buka setiap hari? Setiap hari Dari jam? Dari jam 10 sampe jam 9 malem Dari jam 10 sampe jam 9 malem Boleh dari mulai sarapan sampe makan malem Bisa disini semuanya Dan tempatnya juga ada tiga lantai ya Iya tiga lantai Ada ruangan ber AC Ada lesehan Ada lesehan Wah komplit deh Aduh Mbak Hintan luar biasa Ini harganya juga semua terjangkau ya Iya Ini namanya Gudeg Prambanan Aku pikir semua masakan Jawa Iya Ternyata ada masakan kayak Sunda juga dong Iya Tadi ada nasi timbel Ada pepes Iya Jadi komplit semua disini ada Komplit Udah berapa lama disini? Dari tahun 94 Ya ampun ternyata memang udah lama banget Dari tahun 94 sampe sekarang Masya Allah luar biasa Nah guys tuh yang mau cobain makan di Gudeg Prambanan tenang menunya ada pilihannya banyak sampe nasi timbel juga ada Langsung Cus datang kesini ke Jalan Repekaya nomor 6A Terima kasih Jangan lupa di like di komen juga di subscribe ya Ada tempat makan lagi yang harus aku datangin tulis di komen aja Insya Allah kalo misalkan tim aku surpay nanti aku datang kesana atau engga kita random ya Ke arah mana kita berhenti dimana makan disitu oke Atau nunggu udah nonton konten aku Jangan lupa di like di komen juga di subscribe Assalamualaikum Daaaah Sub indo by broth3rmax